Dokter, ini jatan kamu salah. Saya gak minta jatan seperti ini, ini kasar jatannya. Saya gak mau kayak gini. Setelah Ragil Mahardika, kini dari Jerman ada Bunda Korla yang lagi-lagi berasal dari Medan. Wanita ini sedang viral dan selalu dinantikan live-nya di Instagram dan TikTok hingga sempat trending di Twitter. Saking asik dan menghiburnya live Bunda Korla, bukan cuma warganet biasa saja yang menonton aksi kocak dan spontannya. Demose live centang biru pun betah berlama-lama meyaksikan hingga terkorla-korla dibuatnya. Siapa Bunda Korla dan apa yang membuat live-nya ditongkrongi hingga ratusan ribu penonton? Bunda Korla punya nama lengkap Cynthia Korla Priscilia, berusia 48 tahun di tahun 2022. Ia tepatnya lahir pada 9 September 1974. Ia berasal dari Medan, Sumatera Utara dan saat ini Korla menetap di Hamburg, Jerman. Tepatnya pada tahun 1999, ketika krisis moneter melanda Indonesia, Bunda Korla memutuskan pindah ke Jerman. Dalam salah satu live-nya, ia mengaku sempat menikah dengan pria asal Paris, Prancis pada 2005 selam. Namun ia tak menjelaskan bagaimana status pernikahannya saat ini. Tak sampai di situ. Belakangnya juga terungkap jika ia telah memiliki seorang putri kelahiran tahun 2001. Putri Bunda Korla tersebut saat ini disebut telah berkeluarga dan memiliki dua buah hati. Sebelum pindah ke Jerman, Bunda Korla ternyata pernah mencoba peruntungan di industri hiburan tanah air sebagai model. Hal itu pernah ia sampaikan lewat Instagram live-nya. Ia bercerita bahwa dulu ia pernah beberapa kali menjadi pemain figuran di film Indonesia. Bahkan pernah jadi bintang video klip musisi dalam negeri. Ia misalnya tampil sebagai model video klip untuk beberapa artis legendaris. Misalnya menjadi model di MV Begadang Roma Irama dan Lee Sugianto di Jangan Sakiti Hatinya. Tidak diketahui apa kesibukannya setelah menikah dengan bule asal Prancis. Dan setelah bercerai, Bunda Korla kembali dan menetap di Jerman dengan bekerja di sebuah restoran cepat saji. Selain bekerja di restoran cepat saji, Bunda Korla juga aktif di media sosial. Khususnya Instagram dan TikTok. Ia memiliki jutaan penggemar yang setia menonton saat live. Selain pernah meramaikan hiburan tanah air di tahun 90-an, Ia sepertinya sempat kembali ke tanah air dan berkawan dengan sejumlah artis. Ia misalnya mengaku bersahabat dengan mendiang Olga Syahputra dan aktor Bembi Putwanda. Hal itu diungkapkannya dalam unggang Instagram Bunda Korla. Bunda Korla juga membagikan foto dirinya bersama Olga Syahputra. Sebutan Bunda Korla sendiri diungkapkan adalah pemberian Olga Syahputra. Olga disebutnya ngefans ke dirinya hingga Olga memakai nama asli Bunda, yakni Cynthia saat berakting dalam film Hantu Taman Lawang. Bunda Korla kemudian mengungkapkan kerinduannya pada sosok Olga Syahputra. Ia juga mengirimkan doa untuk kakak Bili Syahputra tersebut. Karena berteman dekat, Olga disebutnya pernah mengajaknya untuk melakukan perawatan ke dokter langgananya. Tak hanya Olga, Bunda Korla juga mengaku mengenal Ruben Ongsu dan Raffi Ahmad. Selain karena aksinya yang kocang, sosok Bunda Korla Ratu Jreng makin viral karena bukan hanya kalangan biasa. Banyak seleb centang biru hingga artis populer yang rela menanti saat Bunda Korla siaran live di akun Instagramnya setiap hari. Tarulah misalnya Sahrul Gunawan, Ayu Tingting, Raffi Ahmad, Siti Badria, Saskia Gotik, Nikita Mirzani, Indah Permatasari, Rival Hadi, dan banyak lagi. Bahkan, akun stasiun televisi besar pun ikut menonton live Bunda, mulai dari Indosiar, Trans7, hingga Antevi. Tak hanya sekedar menonton, mereka juga ikut riuh berkomentar. Yang bikin gemas sebagian besar komentar dari artis tadi tak digubris oleh Bunda Korla. Sosoknya yang lucu, sederhana apa adanya, nyablak, dan mengometri apapun yang ada di sekelilingnya pada setiap tampil live adalah rahasia yang membuat banyak orang merasa terhibur dengan aksinya. Saking menarik dan menghiburnya live Instagram dan TikTok, Bunda Korla jumlah penontonnya tak pernah sepi dan selalu tembus puluhan ribu hingga ratusan ribu penonton. Beberapa hari lalu, live Bunda Korla bahkan mencapai nyaris 400 ribu penonton. Jumlah ini disebut-sebut bahkan mengalahkan live Instagram artis luar negeri, Justin Bieber. Bahkan, saking viralnya Bunda Korla, pengusaha dan pemilik PS Store Putra Siregar, berasa gemas dan memberikan sawer hingga 100 juta rupiah. Saat penonton Bunda Korla tebus 150 ribu penonton. Beberapa hari setelahnya, Putra Siregar kembali memberikan 100 juta setelah live Instagram wanita 48 tahun itu tembus lebih dari 200 ribu penonton. Menarik ya, Bunda Korla justru memilih untuk tidak menerima sepenuhnya saweran tersebut. Ia malah memberikan uang tersebut kepada keponakannya yang baru saja kehilangan ayahnya. Tak sampai di situ, Bunda Korla juga mengatakan sebagian uang yang diberikan oleh Putra Siregar akan dibelikan Al-Quran untuk para Hafiz Quran. Dengan jumlah pengunjung yang membludak hingga nyaris setengah juta penonton, Bunda Korla sering mendapatkan hadiah dan bagel saat melakukan live. Hingga mendapatkan saweran penonton. Setelah 200 juta dari Putra Siregar, belakangan ia juga mendapatkan transferan 100 juta dari Nikita Mirzani. Tapi sejak awal, sebenarnya Bunda Korla mengaku tak berniat mencari uang atau minta disawer dengan memberikan hadiah ketika berjoget di depan penontonnya. Dia mengatakan kepada penonton setiapnya untuk menggunakan uang mereka untuk makan enak. Bahkan ia sempat menolak uang pemberian Nikita Mirzani dan hanya minta dikirimkan pensil ahlis merek lokal. Sebagai pegawai restoran cepat saja di Jerman, ia mengaku mendapatkan gaji bulanan hingga 20 juta rupiah. Uang sejumlah itu dirasa cukup untuk biaya hidupnya sehari-hari di Jerman. Sayangnya, di tengah ketenaranya saat ini, Bunda Korla dituding sebagai transgender oleh Isa Zega. Hal tersebut diungkapnya melalui secara langsung di salah satu media sosialnya. Isa Zega belakangan viral karena diduga menjadi teman spesial Rizky Bilar. Beberapa warganet menilai apa yang dilakukan mantan manajer Lucinta Luna tersebut hanya pansos belaka. Omongan Isa Zega tersebut makin terbantahkan setelah terungkap foto masa muda Korla yang cantik menawan. Ia pun balik menantang Isa Zega untuk menunjukkan foto masa lalunya saat masih muda. Terlepas dari suara berat dan pergaulan Bunda Korla yang memiliki sejumlah teman dari kalangan transgender. Apakah kamu tetap yakin? Jika dirinya memang seorang perempuan sejati guys.